Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 8 Air di bawah rembulan, rembulan di tengah air Chuliuksi yang sutra tertawa Tidak saja suka dirinya sendiri yang tertawa, juga suka melihat orang lain yang tertawa dan suka mendengarkan orang lain yang tertawa Sebab ia selalu beranggapan bahwa tertawa itu bukan saja dapat merangsang semangat diri sendiri, juga dapat membuat orang lain gembira dan bersuka cerita Sekalipun orang yang terjelek parasnya, jika di wajahnya nuncul senyum dan tawa yang keluar dari sanu berinya, tenaka wajahnya akan berserisai dan terlihat lebih menarik Sekalipun musik yang termerdun di dunia, juga tak bisa menyaingi bunyi tertawa yang halus dalam hal memotivasi dan membangkitkan semangat Bunyi tertawa yang saat ini terdengar oleh Chuliuksi yang sebenarnya lebih merdu serta lebih menarik dari musik Tetapi sekarang ketika ia mendengar bunyi tertawa ini, rasanya seperti tiba-tiba dipecut orang Sebab ia dapat mengenali bahwa ini benar-benar adalah bunyi tertawanya Zhang Jie Jie Chuliuksi yang sekali-kali tak akan bisa terjatuh ke dalam sebuah bak air yang besar, kecuali pada walau mandi Hal itu sekali-kali tak akan terjadi, baik ia melompat turun dari posisi apa saja Sekalipun melompat turun dari tempat yang tinggi, sekalipun tidak tahu bahwa di bawah ada sebuah bak air yang menunggunya, ia juga tak mungkin terjatuh ke dalamnya Ilmu meringankan tubuh pendekar harum adalah nomor satu di dunia, perkataan ini bukanlah isapan jempol Tetapi sekarang, dengan menimbul can bunyi biur yang cukup keras, ia betul-betul telah tercebur ke dalam air dari bak besar itu Itu disebabkan ketika ia akan mengganti nafas untuk mengangkat tubuhnya naik lagi, tiba-tiba mendengar bunyi ketawanya Zhang Jie Jie Dan begitu terdengar, nafas yang mau diganti itu sepertinya tiba-tiba dipompa habis oleh orang air di bak besar itu dingin sekali Bahkan tercium ada bau wangi dari bunga kaca piring Namun api amarah Chuliuks yang berkobar-kobar, dan panasnya seolah-olah sudah cukup membuat air dari bak itu jadi mendidih Ia bukanlah seorang yang tak tahan akan gurawan atau ledekan, jika pada saat-saat biasa mengalami hal semacam ini, ia pasti akan tertawa lebih lepas dari siapapun Tetapi suasana hatinya saat ini betul-betul tidak bisa tahan akan gurawan atau ledekan ini Siapapun kalau baru saja hampir menjadi setan penasaran karena diperdayai seseorang dengan kera menggelikan Kemudian gara-gara orang yang sama tercebur ke dalam sebuah bak air yang amat dingin, jikalau dia masih tidak naik pitam, itu baru aneh Zhang Jie Jie tertawa dengan amat bersuka cerita Mau tidak mau Chuliuks yang duduk di dalam air yang dingin itu Setelah duduk, ia baru menolahkan kepalanya untuk melihat Zhang Jie Jie, seolah-olah takut dirinya akan meledak saking narahnya ketika melihat gadis itu Namun ketika melihat gadis itu, ia tidak meledak, mendadak ia pun, tertawa dengan amat kerasnya di mana saja dan kapan saja Ketika ia bertemu dengan Zhang Jie Jie, gadis itu selalu berpakaian amat rapi dan bersih, layaknya seperti sebutir buah berkulit keras yang baru dikupas kulitnya Tetapi saat ini ia seperti seekor ayam yang baru saja tercebur ke air Dari kepala sampai kaki, seluruh badannya basah kuyuk, sebab ia pun duduk di dalam sebuah bak air yang lain Ia sambil menciduk air dengan tangannya untuk menyirami kepalanya, sambil berkata seraya tertawa cekikikan, segar sekali Segar sekali Jikalaukah sanggup diri dia sekitar 400 km ini Menemukan sebuah tempat yang lebih segar dari tempat ini, aku akan benar-benar kagum padamu Ciu Liu Xi yang berkata seraya tertawa nyaring, aku tak sanggup menemukan tempat demikian Sebetulnya ia tidak ingin tertawa, bahkan sedikit niat untuk tertawa pun tidak ada Tetapi saat ini tarmpaknya ia tertawa lebih gembira dan Zhang Jie Jie Zhang Jie Jie berkata lagi seraya tertawa Jikalau kau dapat menebak dengan kerabagair nana kedua bak air ini bisa berada di sini Aku pun akan kagum padamu, aku tak bisa menebaknya Ia sama sekali tak ada niat untuk menebaknya Hal-hal yang dilakukan Zhang Jie Jie, memang siapapun tak akan sanggup menebaknya Sampai kepala menjadi botak pun tak akan sanggup menebaknya Zhang Jie Jie membelalakan matanya, dan tertawa terus sampai air natanya hampir mau keluar Sehingga kedua mata kecil yang berbentuk seperti bulan sabit itu, makin terlihat kian menarik Ciu Liu Xi yang memandangi terus mata Zhang Jie Jie, lalu tiba-tiba melompat keluar dan baknya sendiri, dan melompat masuk ke baknya gadis itu Gadis itu mendorong-dorong tubuh Ciu Liu Xi yang seraya tertawa menja, dan berkata dengan nafas tersengal-sengal Tidak boleh, kau tidak boleh ke sini Kita satu orang satu bak, siapapun tidak boleh merebut milik orang lain Dan Ciu Liu Xi yang berkata seraya tertawa, aku sengaja mau ke sini Sebab baku tidak sebagus bakmu, kata siapa kataku, air di bakmu ini lebih wangi dari baku Zhang Jie Jie berkata seraya tertawa cekikikan, aku baru saja cuci kaki di sini Apakah kau suka menggunakan air bekas cuci kakehku? Ia terus mendorong tubuh Ciu Liu Xi yang dengan kuat Namun Ciu Liu Xi yang ngotot tidak mau pergi, dan ia tak kuat mendorongnya Tiba-tiba tangannya beserta seluruh tubuhnya menjadi lemas dan lunglai Ia harum sekali, bahkan lebih harum dari bunga kaca piring Ciu Liu Xi yang tak kuasa menahan dirinya, memeluk gadis itu dan menusuk muka gadis itu dengan kumisnya yang baru tumbuh keluar Seluruh tubuh Zhang Jie Jie mengerut, dan bertanya seraya menggigit bibir Sejak kapan kumismu menjadi sepasar ini barusan, barusan ketika seseorang sedang naik pitam, maka kumisnya bisa bertumbuh luar biasa cepatnya Zhang Jie Jie bertanya dengan memelototkan mata, kau sedang marah kepada siapa sedang marah kepadamu Jika marah kepadaku, kenapa tidak memukulku? Sebaliknya malah memeluku erat-erat ia memandangi Ciu Liu Xi yang, pandangan matanya lemah lembut bagaikan rembulan yang berada di tengah air, air di bawah rembulan Mendadak Ciu Liu Xi yang membalikan badan Zhang Jie Jie, dan menekannya ke badannya sendiri, kemudian memukuli pantat gadis itu dengan keras Sebenarnya ia tidak terlalu keras memukulnya, tapi Zhang Jie Jie justru berteriak keras sekali Ia sambat tertawa sambil teriak, sambil menendang dengan kakinya, menendangi Ciu Liu Xi yang, air dan bak itu Ujung celana panjangnya yang lebar itu menjadi tergulung Sehingga memperlihatkan pergelangan kaki yang berbentuk indah, betis mulus yang seputih salju, dan telapak kakinya Akhirnya Ciu Liu Xi yang bisa melihat kaki gadis itu Kaki itu telanjang, tidak memakai kaos kaki, dan kelihatannya memang baru saja mencuci kakinya, sehingga terlihat bersih, mulus dan indah Ciu Liu Xi yang pernah melihat kaki dari banyak wanita, tetapi saat ini lagaknya seperti baru pertama kali melihat kaki wanita Entah kapan tangan dia telah berhenti bergerak Nafas Seng Jie Jie agak tersengah, lalu menoleh dan menatap mati Ciu Liu Xi yang, dan bertanya seraya menggigit bibir sendiri Kau sedang melihat apa agaknya Ciu Liu Xi yang tidak mendengar Lama sekali, baru bergumam setelah menghela nafas panjang Sekarang aku boleh dibilang sudah memahami satu hal Apa itu wanita yang matanya indah? Pasti kakinya pun tak akan terlalu jelek Zeng Jie Jie segera mengerutkan kakinya, dan berkata dengan muka memerah Sepasang mata malingmu ini, kenapa selalu tidak melihat kebagian yang baik? Ciu Liu Xi yang sengaja berkata dengan wajah cemberut Siapa bilang aku selalu tidak melihat kebagian yang baik? Jikalau kau bisa dalam radius 400 km ini, menemukan bagian yang lebih baik dipandang ini Maka aku akan kagum padamu, dengan wajah merah Zeng Jie Jie mendeliki dia Dengan tiba-tiba ia menggigit hidung Ciu Liu Xi yang Gigitannya mengena, tapi tidak terdengar bunyi, bahkan bunyi tertawa pun tidak terdengar Kedua orang itu bersembunyi di dalam bak air itu, seolah-olah takut bintang-bintang di langit akan datang mengintip Airnya dingin sekali, tetapi dalam perasaan mereka, telah menjadi hangat bagaikan cahaya surya di musim semi Padahal sekarang bukan musim semi, juga tidak ada cahaya surya Musim semi berada di dalam hati mereka Cahaya surya berada di dalam hati mereka Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Zeng Jie Jie baru berdesah ringan dan berkata lirih Kau jahat! Pukulanmu membuatku terasa sakit sekali, seharusnya aku tak memukul lebih keras lagi Mengapa? Masa kau duga aku sengaja menipumu dan bermaksud mencelakaimu Masa bukan Zeng Jie Jie menjawab seraya menggigit bibirnya sendiri lagi Jika aku benar-benar ingin mencelakaimu, kenapa mesti sengaja mengagetkanmu dengan gong besar itu? Kenapa mesti menunggumu di sini bagaikan orang yang dunggu lingkaran matanya memerah Suaranya sudah tercampur bunyi tangis yang tertahan Tampaknya ia merasa telah dipersalahkan dengan sernena mena Lalu tiba-tiba dengan kuat mendorong tubuh Ciu Liu Xiang Dan mau meloncat untuk berdiri Tentu saja Ciu Liu Xiang tak akan membiarkan dia berdiri Zeng Jie Jie mendelik dan berkata dengan nada gusar Kalau aku adalah wanita yang begitu jahat dan keji Lalu untuk apa kau terus menarikku jika aku tidak menarikmu Lalu mau menarik siapa terserah kau mau menarik siapa Tak ada sangkut praut dengan aku kok jika tak ada sangkut praut denganmu Lalu bagaimana bisa guci cukamu itu tertumpah Zeng Jie Jie berkata seraya tersenyum dingin Siapa yang telah menumpahkan guci cukanya? Jangan ngaco beluah Ciu Liu Xiang berkata dengan santai Sekalipun cukanya tidak sebanyak satu guci Tapi pastilah cukai yang ada di dalam gong sebesar itu Tak akan terlalu sedikit Zeng Jie Jie berkata dengan gusar Aku lihat bahwa saat itu kepalamu sudah pening Jika bukan dengan gong yang sebesar itu Bagaimana mungkin arwahmu dapat dipanggil kembali Tapi akhirnya tak kuasa menahan dirinya dan mulai tertawa lagi Jari tangannya menotol hidung Ciu Liu Xiang cukup keras Menggigit bibirnya sendiri dan berkata seraya tersenyum Kau lihatlah dirimu sendiri Tampaknya sampai sekarang arwahmu masih belum kembali Ciu Liu Xiang menetapi dia Lama sekali baru bergumam setelah menghela nafas Aku kira kepalaku seharusnya dibenamkan dalam air yang dingin Zeng Jie Jie mendeliki dia Lalu bertanya seraya tertawa Apakah kau betul-betul mau minum air bekas cuci kakek Kula tertawa hingga seluruh tubuhnya menjadi lemas Dan bersandar lemas dalam pelukan Ciu Liu Xiang Ciu Liu Xiang memeluknya dengan dua tangan Dan berkata seraya menghela nafas Beberapa hari ini agaknya otaku selalu dalam keadaan pening Bahkan kian lama kian pening Jika tidak mencari sebuah kel untuk menghilangkannya Mungkin tak lama lagi akan jatuh pingsan dan mati-mati Karena pening juga baik kan Orang macam kau ini Mati satu ya kurang satu Ciu Liu Xiang bertanya seraya Memandannya lekat-lekat Kau benar-benar menginginkan aku Mati Zeng Jie Jie pun memandannya lekat-lekat Tiba-tiba kedua tangannya pun memeluk rat-rat leher Ciu Liu Xiang Seraya berkata dengan suara lembut Aku tidak menginginkan kau Aku lebih rela aku sendiri yang mati Tak mau kau yang mati Sungguh Zeng Jie 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 tidak berkata apa-apa lagi Hanya makin mengeretkan pelukannya Tidak peduli kata-katanya itu benar atau palsu Tapi pelukan semacam ini pasti bukanlah yang palsu Ciu Liu Xiang memahaminya Ia pun punya saat-saat di mana ia tak dapat menguasai dirinya sendiri Ketika menampakkan perasaan yang sebenarnya Waktu berlalu lama sekali Zeng Jie Jie baru menghela nafas panjang dengan pelih Dan bergumam Aku tidak tahu Betul-betul tidak tahu Aku pun sudah pening Apakah kau tidak tahu bahwa nona jin itu adalah Orang yang berpenyakitan jika aku tahu Bagaimana bisa membiarkan kau pergi Tapi sekarang kau sudah tahu kan HMM Kapan tahunya? Bagaimana tahunya setelah kau masuk Hatiku tak bisa tenang Makanya aku ikut masuk Apa saja yang kau lihat dan dengar Aku dengar dari seseorang Bahwa nona keluarga mereka itu adalah Seorang pasien yang amat menakutkan Yang penyakitnya sudah tidak ada harapan lagi Tapi untunglah sekarang sudah mendapatkan seorang yang akan menggantikan nona itu untuk mati Tiada seorang pun yang mengatakan penyakit apa yang diderita oleh nona jin itu Disebabkan penyakit ini memang betul-betul menakutkan Sebab siapapun tahu bahwa di dalam dunia ini Pada zaman dahulu Tidak ada sejenis penyakit yang lebih menakutkan dari Penyakit kusta Pada zaman itu Kusta sudah tidak dianggap lagi sebagai semacam penyakit Tapi dianggap sebagai semacam bencana dan semacam kutukan Sehingga orang-orang tidak berani Juga tidak tega hati untuk menyebutnya Zhang Jie Jie berkata dengan murung Pada awalnya Jin Xie pun tidak setuju untuk berbuat demikian Tapi mau tidak mau harus berbuat demikian Makanya hatinya tidak tenteram dan amat menderita Makanya ia mau membunuhmu untuk membungkam mulutmu Seseorang jika hatinya tidak tenteram dan merasa malu kepada diri sendiri Pada umumnya ingin melukai atau mencelakai orang lain Chuliu Xie yang berkata setelah menghela nafas Aku sekali-kali tidak menyalahkan dia Seorang ayah, demi anak perempuannya sendiri Sekalipun berbuat hal yang keliru pun masih pantas dimaafkan Apalagi aku pun tahu bahwa ini bukanlah gagasannya Apakah kau tahu ini gagasan siapa Tentu saja adalah orang yang begitu getol Mau mencabut nyawaku itu tidak salah Aku pun tertipu olehnya sehingga menyuruh kau pergi ke sana Pada awalnya aku menduga dia yang berada di sana Sebab dia memberitahu ku bahwa dia akan menunggumu di sana Ia sendiri yang memberitahu mu Zhang Jie Jie mengangguk Kau kenal dia Zhang Jie Jie mengangguk lagi Jikalau kau tahu dia itu siapa Kenapa tidak mau beritahukanku Zhang Jie Jie menatap kekejauhan yang gelap pekat itu Dan dalam matanya tiba-tiba muncul semacam rasa ketakutan yang sulit terlukiskan Tiba-tiba memeluk lagi tubuh Chuliu Xie yang ngerat-rat dan berkata Saat ini aku hanya berpikir untuk melarikan diri saja Kau Kau mau menemaniku untuk melarikan diri bersama-sama Melarikan diri ke mana Zhang Jie Jie bergumam bagaikan sedang mengigau Terserah tempatnya Asal di tempat itu tiada orang lain Hanya ada aku dan kau Di sana selain tidak ada orang yang dapat menemukanku Juga tidak ada orang yang dapat menemukanmu Ia menutup matanya Bulu matanya yang indah itu telah bergantung air mata yang mirip dengan mutiara yang bening Dan melanjutkan kata-karanya bagaikan igawan Saat ini apapun tidak aku inginkan Aku hanya inginkan dapat berdua denganmu Dengan tentera melewati hidup bersama Chuliu Xie yang tidak berkata apa-apa Lama sekali ia berdiam dan dalam matanya terlihat semacam ekspresi yang aneh Entah ia sedang berpikir Atau sedang bermimpi Zhang Jie Jie tiba-tiba membuka mata Menatap dia seraya bertanya Kau tidak percaya omonganku Chuliu Xie yang menganggukan kepala perlahan dan menjawab Aku percaya Kau Kau tidak mau wajah Zhang Jie Jie memucat Tubuhnya sepertinya mulai bergemetaran Chuliu Xie yang berkata setelah menghela nafas yang panjang Aku percaya Aku pun mau Cuma sayang Cuma sayang apa dengan kedua tangannya Chuliu Xie yang memegang kepala dan muka gadis yang pucat itu Dan berkata dengan suaranan lembut Cuma sayang bahwa di dunia ini sekali-kali tidak ada tempat semacam itu Sekali-kali tidak ada tempat apa Chuliu Xie yang berkata dengan murung Sekali-kali tidak ada tempat di mana orang tidak bisa menemukan kita Baik kita melarikan diri dan bersembunyi di mana saja Cepat atau larmbat Pasti akan ditemukan orang Wajah Zhang Jie Jie menjadi makin pucat Ia sebenarnya adalah gadis peryang Namun saat ini tampaknya ia tiba-tiba mempunyai banyak masalah yang memberatkan hati Dan banyak ketakutan Apakah sebabnya? Apakah karena cinta? Cinta memang adalah sesuatu yang paling tidak dapat dipegang Cinta kadang-kadang membuat orang menderita Kadang-kadang membuat orang bersuka cita Kadang-kadang membuat orang berduka cita Tapi kadang-kadang membuat orang berbahagia Orang yang paling menderita mungkin akan menjadi berbahagia setelah memiliki cinta Sebaliknya, orang yang paling bahagia pun mungkin akan menderita amat sangat setelah memiliki cinta Justru inilah misteri cinta Tetapi hanyalah cinta sejati yang selalu bertahan Dan selalu mendatangkan kebahagiaan Zeng Jie Jie menundukkan kepala dan terdiam lama sekali Air matanya bersucuran dan jatuh ke dalam air dingin tapi bersih itu Di dalam air terpantul cahaya bintang Cahaya bintang yang remang-remang Kemudian ia mengangkat kepalanya Dan cahaya bintang gemintang dan remang-remang itu Sepertinya telah disembunyikan ke dalam bijai matanya Ia menatap lekat-lekat Ciu Liu Xi yang serta berkata dengan penuh perasaan Aku pun tahu bahwa di dalam dunia ini sekali-kali tidak ada tempat yang selama-lamanya tak akan ditemukan orang Tapi, asal kita di sana dapat berdua selama satu tahun, satu bulan, atau bahkan satu hari pun Aku sudah amat berbahagia, amat puas Ciu Liu Xi yang tidak berkata apa-apa lagi Seandainya Anda adalah dia, pada suatu malam nandingin yang cahaya bintangnya remang-remang Ada seorang gadis yang Anda sukai itu berbaring di dalam pelukan Anda Menyatakan cinta pada Anda dan minta Anda membawanya pergi Anda masih bisa berkata apa lagi? Setiap orang pasti punya saat-saat di mana perasaannya bergelora dan tak mampu menguasai diri Pada saat itu, kecuali jantung hatinya, semua hal ia dapat mengesampingkannya dan bahkan melupakannya Setiap orang dalam hidupnya, pasti paling sedikit melakukan sekali atau dua kali hal yang bodoh tapi manis ini Barangkali hal semacam ini tidak memberi fadah apa-apa bagi dia Namun paling tidak bisa meninggalkan sebuah kenanganan indah Yang bisa dikenang terus ketika ia telah memasuki masa tua yang penuh kesepian itu Seseorang jika pada masa tuanya, di malam-malam musim salju yang teramat dingin itu Jikalau tidak punya satu atau dua kenangan manis semacam ini yang terus diingat Bagaimana bisa bertahan untuk melewati musim dingin yang begitu lama itu? Mungkin pada saat itulah ia akan menyadari dan merasakan Bahwa ia telah melawati sepanjang hidupnya dengan sia-sia matahari baru terbit Dan sinar matahari yang menembusi daun-daun pohon Menebarkan bayang-bayang sinar yang berberkas-berkas Persis seperti intan-intan Zhang Jie Jie menggandeng tangan Ciliuk Siang berjalan tanpa Suara di sebuah jalan kecil Nan Hening Hati pun penuh dengan rasa bahagia Nan Hening Dan merasa bahwa hatinya belum pernah sebahagia sekarang Lalu Ciliuk Siang Walaupun kelihatannya ia pun merasa bahagia Tetapi juga kelihatannya sedikit bingung Disebabkan ia tidak tahu apakah berbuat demikian adalah benar Ada banyak hal Ia betul-betul sulit mengesampingkannya Ada banyak orang Ia betul-betul sulit melupakannya Setiap orang tentu punya saat-saat perasaan bergejolak Ciliuk Siang juga adalah orang Sehingga ia pun tidak terkecuali Angin sepoi-sepoi berhembus dari penghujung jalan Dan di pedalaman daun-daun pohonan hijau Ada sepasang burung pipit yang sedang berkicau dengan mesra Zhang Jie Jie tiba-tiba mengangkat kepala dan bertanya seraya tersenyum manis Tahukah kau apa yang sedang mereka bicarakan Ciliuk Siang menggelengkan kepala Dari dalam mata Zhang Jie Jie muncul kepolosan bocah kecil Lalu berkata dengan suara lembut Kau dengar Nona pipit itu sedang meminta pada kekasihnya untuk membawa dia terbang ke timur dan terbang ke lautan Tetapi tuan pipit itu tidak mengabulkan permintaannya Mengapa tidak mengabulkannya Zhang Jie Jie menjawab seraya mendelikan mata Disebabkan ia amat bodoh Yang mengira bahwa kehidupan yang tenteram itu lebih penting dari mencari kebahagiaan Selain takut kepada angin dan salju di perjalanan Juga takut kepada kelaparan dan kedinginan Namun ia lupa bahwa seseorang yang tidak rela menderita pada awal-awalnya Selama-lamanya tak akan bisa memperoleh kebahagiaan Sejati Ciliuk Siang berkata dengan lamban Dalam pandangan sejumlah orang Kehidupan yang tenteram juga adalah semacam kebahagiaan Tapi, ia begini bersembunyi di pohon rumah orang lain Setiap hari mesti berjaga-jaga terharlap didikan batu dari anak-anak nakal Apakah ini pun bisa termasuk kehidupan yang tenteram Ia menghela nafas dengan pelan Lalu melanjutkan kata-katanya dengan murung Makanya aku beranggapan bahwa ia seharusnya membawa nona pipit itu pergi Jika tidak kelak akan menyesal Jikalau tidak melalui ujian dan perbandingan Bagaimana dapat memahami apa itu kebahagiaan yang sejati Ketika mereka berjalan lewat di bawah pohon itu Sepasang burung pipit yang berada di pohon itu Tiba-tiba terbang dan menuju ke timur Zang Jie Jie bertepuk tangan Berkata seraya tertawa manis Kau lihat mereka toh akhirnya pergi juga kan Tampaknya cuon pipit ini boleh dibilang masih tidak terlalu bodoh Chul Yuxi yang pun berkata seraya tertawa Apakah aku pun boleh dibilang tidak terlalu bodoh Zang Jie Jie berjinjit Lalu mencium sekilas di peti Chul Yuxi yang Seraya berkata dengan suara halus Sebaliknya, kau betul-betul cerdas sekali Kau ingin kemana terserah kau Kau tidak capek Tidak, kalau begitu kita berjalan terus saja bagaimana Tidak peduli sampai kemana Baik, asal kau mau Sekalipun berjalan sampai ke ujung laut dan tepi langit Aku akan mengikutimu selama-lamanya Senja hari Di sebuah kota kecil Senja hari di sana tampaknya begitu damai dan tenteram Ada sepasang suami istri yang berusia senja Sedang berjalan bersama di bawah cahaya senja dan indah itu Si suami yang tua itu memakai sebuah topi rami kuning di kepalanya Topi itu tinggi dan kelihatan lucu Namun pria tua itu malah kelihatan serius dan berwibawa Istrinya berjalan tanpa suara di sisinya Kelihatannya begitu penurut dan puas Dikarenakan ia telah menyerahkan seumur hidupnya kepada seng suami Dan memperoleh ketenteranan dan kebahagiaan seumur hidup Mereka berjalan dan lewat dengan begitu tenang dan tenteram Tidak mau diganggu orang Juga tidak mau mengganggu orang lain Culiuk siang menghela nafas panjang dengan ringan Setiap kali ketika ia melihat pasangan suami istri tua semacam ini Di dalam hatinya selalu muncul semacam perasaan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata Disebabkan ia tidak pernah tahu bahwa ketika ia sendiri sudah memasuki usia senja Apakah akan ada seorang pasangan hidup yang dapat berdampingan seumur hidup dengan dia Tetapi pada kali inilah, di dalam hatinya, perasaan bahagianya lebih baik dari perasaan murungnya Sebab seng jie jie sedang menemani di sisinya Tanpa kuasa menahan dirinya, ia menggenggam merat tangan seng jie jie Namun tangan seng jie jie dinginnya seperti seng jie jie menundukkan kepala dan menatap ujung kakinya sendiri Lama sekali baru mengangkat kepala dan berkata seraya tersenyum manis Aku tidak begitu kedinginan, cuma kelaparan Bahkan sudah hampir gila karena kelaparan Culiuk siang bertanya Kau mau makan apa biji mata zeng jie jie berputar-putar sejenak Lalu menjawab, aku mau makan sirip ikan Bagaimana mungkin tempat semacam ini ada sirip ikan berjalan lagi kira-kira 1 km Akan sampai di sebuah kota yang cukup besar Dan aku tahu di sana ada sirip ikan Katanya sekarang kau sudah hampir gila karena kelaparan Apakah masih bisa bertahan sampai ke sana zeng jie jie menjawab seraya tersenyum Ketika aku makin lapar, makin kepingin makan yang enak-enak Culiuk siang menimpalinya seraya tersenyum juga Ternyata kamu dan aku adalah sama, sama-sama rakus makan Zeng jie jie terus tersenyum manis dan berkata Makanya kita adalah pasangan sejati sejak dari sononya Baiklah, mari kita buruan pergi Zeng jie jie membulatkan bentuk bibirnya dan berkata Saking laparnya aku sudah tidak bisa berjalan Apakah kau masih punya uang untuk menyewa kereta Lalu mereka menyewa sebuah kereta Kereta itu melaju dengan amat kencang Sebab didesak terus-menerus oleh zeng jie jie Saat ini ketika memandang kereta itu Sudah kelihatan sinar lampu dari kota kecil yang berada di depan itu Culiuk siang sedang termangu-mangu memandang kekejauhan Tiba-tiba zeng jie jie bertanya Apakah kau sekarang ini masih memikirkan orang itu Siapa orang yang terus-menerus mau mencelakaimu itu Culiuk siang tersenyum sejenak Lalu berkata, kadang-kadang Mau tak mau masih bisa memikirkan dia Tahukah kau kenapa sejak dulu aku tidak mau memberitahukanmu Siapa dia tidak tahu Zeng jie jie berkata dengan suara halus Sebab aku tidak ingin kau pergi menyelidikinya Karena itu aku mau memohon kau satu hal Apa itu zeng jie jie menatapnya lekat-lekat Lalu berkata sehuruf demi sehuruf Aku mau kau menyanggupiku Bahwa lain kali tidak akan memikirkan dia Juga tidak akan mencari dia lagi Culiuk siang berkata seraya tersenyum sekilas Kapan aku pernah mencari dia Selalu dia yang mencariku Jikalau lain kali dia tidak mencarimu lagi Tentu saja aku pun tak akan mencarinya Sungguh Culiuk siang menjawab dengan suara halus Asal kau di sisiku Siapapun aku sudah tidak mau mencarinya lagi Aku sudah pernah menyanggupi Mukan zeng jie jie tersenyum dengan luar biasa Lemah lembutnya dan berkata Aku pasti akan selama-lamanya menemani di sisimu Pada saat inilah terdengar ringgikan panjang Dari kuda yang menghela kereta itu Dan kereta itu berhenti di depan sebuah rumah Makan bertingkat yang sinar lampunya terang-benerang Zeng jie jie menggandeng tangan Culiuk siang dan berkata Mari kita turun dan pergi mencari sirip ikan Asal uang cukup Aku sanggup melahap habis semua sirip ikan yang ada di tempat ini Sirip ikan sudah terletak di meja Sepiring besar penuh, panas dan harum Tetapi zeng jie jie belum kembali Tadi sewaktu dia barusan duduk Tiba-tiba berdiri lagi dan berkata Aku mau keluar sebentar Culiuk siang bertanya tanpa bisa menahan dirinya Mau kemana zeng jie jie membungkukan pinggang Wajahnya menenipel ke wajah Culiuk siang Dan berkata lirih di telinga Culiuk siang Aku pergi untuk membersihkan stok barang yang ada di dalam perutku Agar nanti bisa mengisi lebih banyak sirip ikan Di dalam rumah makan itu ada banyak orang Wajah dia menempel begini dekat Sampai-sampai Culiuk siang pun terasa agak jengah Sampai sekarang pun Ia masih merasa sepertinya semua orang sedang memandangi dia Tetapi ia merasa hatinya sedang berbunga-bunga Seorang gadis, jika bukan sudah mencintai Anda dengan segenap hati Bagaimana mungkin bisa berasik masuk dengan Anda di depan begitu banyak orang? Kecuali Culiuk siang, mata zeng jie jie sepertinya sudah tidak bisa melihat pria kedua lagi Culiuk siang pun sudah tidak pernah lagi memerhatikan gadis lain Tetapi saat ini sirip ikan sudah hampir dingin, kenapa ia masih belum kembali? Mengapa kaum gadis kalau melakukan sesuatu selalu lebih pelan dari kaum laki-laki? Culiuk siang menghela nafas, mengangkat kepala, dan tiba-tiba terlihat ada dua orang yang sedang masuk dan luar pintu Dua orang tua, satu kakek, satu nenek Si kakek memakai sebuah topi rami kuning di kepalanya Topi itu berbentuk tinggi dan kelihatan lucu, namun ekspresi wajahnya amat berwibawa Culiuk siang tiba-tiba menyadari bahwa kedua orang ini adalah Pasangan suami istri yang tadi terlihat di kota kecil itu Tadi mereka masih berjalan-jalan santai di kota kecil itu Tapi sekarang tiba-tiba juga sudah tiba di sini Mereka datang naik apa? Dan datang untuk apa? Semula Culiuk siang merasa heran, tapi segera terpikirkan Kereta kuda di kota kecil itu kan bukan cuma sebuah saja Jika kami bisa datang dengan kereta kemari untuk makan sirip ikan Orang lain kan juga bisa ia tersenyum pada diri sendiri Serta memutuskan untuk tidak iseng mengurusi urusan orang lain Tetapi siapa sangka bahwa pasangan suami istri itu Sepertinya telah memutuskan untuk mencari dia Ternyata langsung berjalan ke depan dia Dan duduk di kursi yang berada di depan dia Culiuk siang menjadi terkesiap Tiba-tiba ia menyadari bahwa si kakek terus menatap dia Bukan saja ekspresi wajahnya amat serius Tatapan matanya pun amat dingin Bahkan seperti menatap seorang musuh besar saja Culiuk siang memaksa diri untuk tersenyum Dan bertanya, apakah Anda berdua mencari seseorang HMM Anda? Mencari siapa HMM? Sepertinya saya belum pernah melihat Anda berdua HMM Culiuk siang tidak bertanya lagi Sebab sudah paham apa yang sedang dicari kedua orang itu Mereka datang untuk mencari gara-gara Culiuk siang berpikir seraya menghela nafas Sekalipun aku tidak pergi mencari orang lain Tapi larmbat atau cepat orang lain juga akan mencariku Sebenarnya sejak awal ia sudah dapat menduga hal ini Hanya tidak menduga bahwa datangnya secepat ini Saat ini ia cuma berharap Zeng Jie Jie bisa cepat kembali Agar Zeng Jie Jie bisa melihat dengan metu kepala sendiri Bahwa bukanlah dia yang yang mau pergi mencari orang lain Tapi orang lainlah yang mau datang mencari dia Dulu sepertinya ia tidak demikian Dulu sewaktu melakukan sesuatu Ia hanya bertanya apakah hal itu layak dan sanggup dikerjakan Selalu tidak ingin terlihat orang lain Juga tidak ingin diketahui orang lain Kedudukan Zeng Jie 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 di dalam hatinya Sejak kapan sudah menjadi demikian pentingnya Pada saat ini hatinya terasa kalut sekali Sejak dulu sampai sekarang Ia selalu melewati hari-harinya secara bebas dan tidak terikat Tapi sekarang hatinya sudah ada beban Yang tidak mampu dilepaskannya sekalipun mampu Juga amat berat hati untuk melepaskannya Si kakek terus menatapinya dengan dingin Tiba-tiba berkata Kamu tidak perlu menunggu lagi Tidak perlu menunggu apa Tidak perlu menunggu orang itu kembali Apakah anda tahu siapa yang saya tunggu Baik kamu sedang menunggu siapapun Ia sudah tak akan kembali lagi Jantung Culiuk Siang sepertinya dipelintir Lalu bertanya Anda tahu bahwa ia tak akan kembali lagi Aku tahu Culiuk Siang menuang secangkir arak meminumnya pelan-pelan Tiba-tiba tersenyum dan berkata Hal yang anda ketahui agaknya tidak sedikit Hal yang aku tidak ketahui memang sedikit sekali Paling sedikit ada satu hal yang anda belum tahu Apa itu perangai ku Ah Yat Culiuk Siang minum secangkir arak lagi Kemudian berkata dengan suara hambar Perangai ku agak luar biasa Jika ada orang yang menyuruh ku tidak melakukan suatu hal Aku justru renau melakukannya Air muka si kakek menjadi dingin Dia berkata Kamu pasti akan menunggunya pasti Jika ia tidak kembali Kamu akan pergi mencarinya pasti Si kakek mendadak berdiri dan berkata dengan nada dingin Keluar Culiuk Siang berkata dengan sikap hambar Saya duduk manis di sini untuk menunggu orang Kenapa mesti keluar Sebab aku menyuruhmu keluar Culiuk Siang tersenyum lagi dan berkata Jika begitu aku justru tidak mau keluar Bola mati si kakek seolah-olah mengerut Menganggukan kepala pelan-pelan Lalu berkata seraya tersenyum bagus Kamu bagus sekali memang aku lumayan kok Tapi kali ini kamu keliru besar Mendadak si kakek menjulurkan tangannya Tangan ini kurus kering dan berwarna kuning gelap Persis seperti tangannya orang mati yang sudah lama dikuburkan Dilihat dari arah manapun Tangan ini tidak mirip tangan orang hidup Kemudian air mukanya timbul semacam warna abu-abu gelap Bahkan Culiuk Siang pun tidak pernah melihat Ada seorang yang hidup yang air mukanya berwarna demikian Sampai-sampai topi rami kuning yang terpakai di kepalanya itu pun Jika dilihat sekarang Sedikit pun sudah tidak kelihatan lucu lagi Si nenek masih duduk dengan diam Kelihatannya amat sabar dan penurut Tapi jika dilihat dengan teliti Akan tahu bahwa sepasang matanya ternyata berwarna hijau pucat Persis seperti jerambang yang bermunculan di antara makam-makam pada malam yang dingin Sampai saat inilah Culiuk Siang baru benar-benar melihat dengan jelas kedua orang ini Seharusnya ia lebih dini melihat dengan jelas Dikarenakan matanya memang tidak kalah dengan siapapun yang ada di dunia ini Namun kali ini adalah pengecualian Paling sedikit ada 7-8 orang yang lehih dini melihat jelas dari Culiuk Siang Tentang kemistriusan dan kelainan dari pasangan suami istri itu Sehingga begitu kedua orang ini masuk ke rumah makan ini Ketujuh sampai kedelapan orang ini segera berdiri Bayar ruang makan dengan diam-diam Lalu pergi dengan diam-diam juga Lagaknya seperti kedua orang tua itu dapat mendatangkan busibah yang mengerikan Atau penyakit menular yang mematikan bagi banyak orang Walaupun tiada seorang pun yang tahu siapa mereka Dan datang dari mana Barangkali kedua orang itu bukan berasal ciari tempat manapun di dunia ini Apakah Anda pernah mendengar cerita orang mati yang bangkit dan hidup lagi dari dalam kuburan? Tangan kering yang kekuning-kuningan itu keluar pelan-pelan dari lengan baju Lalu menjunur pelan-pelan ke Culiuk Siang Barangkali ini bukan tangan, tapi cekar setan Ternyata Culiuk Siang masih tersenyum seraya bertanya Anda ingin minum arak cangkir arak yang berada di tangannya itu tiba-tiba disodorkan ke depan Dengan berusaha keras, ia telah berhasil membuat dirinya tenang Maka gerakan ini dilihat dan diperhitungkan dengan amat tepat Maka cangkir itu dengan amat tepat telah berada di tangan si kakek Cangkir itu kosong, cangkir arak di tangan Culiuk Siang Umumnya adalah kosong Tangan si kakek tiba-tiba ada sebuah cangkir Mau tidak mau hal ini cukup mengejutkan dia Pada saat inilah terdengar bunyi peraak dan cangkir itu bukan pecah berketing-keting, pecah menjadi bedak Cangkir yang terbuat dari porselan putih itu segera menjadi setumpukan bedak yang jatuh berguguran dari celah telapak tangan si kakek dan jatuh ke dalam piring yang berisi sirip ikan angsio yang merah dan terang itu Tangan si kakek ternyata penuh dengan tenaga dalam yang teramat menakutkan Tulang seseorang jika tercengkeram tangan ini, bukankah juga akan sama menjadi bedak? Tangan itu tidak berhenti dan dijulurkan terus untuk mencengkeram tulang Culiuk Siang, tulang manapun juga boleh Namun tulang manapun juga tidak boleh tercengkeram Culiuk Siang mendadak angkat sumpitnya dan disodorkan ke depan dan berhasil menyumpit dua jari tangan si kakek Gerakan mereka betul-betul cepat sekali, tapi patahnya sumpit itu juga tidak lambat ta'aak 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 sumpit ini telah patah tiga bagian Benda apapun, asal kena tangan ini, semuanya akan segera patah Si kakek memandang dia dengan dingin dan berkata, berdiri Keluar tetapi Culiuk Siang justru tidak mau berdiri dan keluar Jika begitu tulangnya akan segera patah Tangan itu sudah berada di depannya, dengan tulang dia hanya berjarak beberapa inci saja Ia sebenarnya dapat berkelit atau bahkan lari Baik si kakek itu setan atau manusia, jangan berharap dapat menyusulnya Tapi tidak tahu kenapa, ia justru tidak mau pergi Seolah-olah ia takut Zeng Jie Jie dapat melihat kepengecutannya Ia sudah bersiap-siap untuk mengadu tenaga dalam dengan si kakek Tenaga badan orang muda tentu saja lebih kuat dari orang tua Tapi tenaga dalam bukanlah tenaga badan Tenaga dalam itu, mesti melatihnya makin lama baru bisa makin kuat Untuk hal ini ia betul-betul tidak punya keyakinan Dan biasanya ia tak akan melakukan sesuatu jika tidak punya keyakinan Namun pada kali ini tiba-tiba sifat membandelnya muncul Dalam hitungan detik, dua pasang tangan telah saling menempel Culiuk si yang segera merasa tangannya seolah-olah sedang memegang besi sodaran Kemudian kursi yang didudukinya itu berbunyi terus Kereta aak Kereta aksi nenek tiba-tiba menggelengkan kepala Menghela nafas dan bergumam Kursi ini kelihatannya paling sedikit berharga Dua tak luang pelak Sayang sekali sambal bergumam Dia mengeluarkan sebuah dompet bersulam yang sudah luntur warnanya Mengambil keluar dua tak luang pelak Menoleh dan melamaikan tangan pada si pelayan Serta berkata Ini uang untuk ganti rugi kursi kalian Ambillah, menyaksikan kejadian itu Air muka pelayan itu telah pucat pasi Dan ia tidak tahu apakah mesti pergi menerima uang itu atau tidak Tepat pada saat ini Terdengar bunyi berak-ak Dan kursi yang diduduk di Ciu Liu Siang itu telah pecah berkeping-keping Meskipun dia memaksakan diri untuk duduk di udara Namun kekuatan tekanan di tangannya itu makin lama makin besar Sehingga ia sudah menjadi kewalahan Dan ia pun sudah tidak mampu berdiri Kekuatan tekanan tangan kakek ini ternyata lebih menakutkan dari yang dibayangkan Ketika badannya tertekan makin lama menjadi kian rendah Tiba-tiba tenaga tangan si kakek lenyap sama sekali Sehingga tak dapat menguasai dirinya Ciu Liu Siang menjadi terduduk Bukan duduk di lantai Tapi duduk di sebuah kursi Seolah-olah kursi ini muncul tiba-tiba dari dalam lantai Ia menoleh dan terlihatlah zeng jie jie Akhirnya gadis itu telah kembali Berdiri di belakang Ciu Liu Siang Dan berkata seraya tersenyum Bapak tua ini kenapa tidak mau duduk Masa takut bahwa kursi di tempat ini kurang kulat Air muka si kakek menjadi makin tidak enak dipandang Tapi toh duduk dengan lambat-lambat Tangan zeng jie jie memegangi bahu Ciu Liu Siang Lalu berkata seraya tersenyum Aku tidak tahu kalau di tempat ini ada teman yang kau kenal Ciu Liu Siang sedang berusaha keras agar air mukanya menjadi sedikit lebih enak dipandang Sebab ia sungguh-sungguh tidak ingin orang lain juga menganggap dia adalah setan hidup Yang baru merangkak keluar dari dalam peti mati Kemudian ia baru menggelengkan kepalanya Apakah artinya kau menggelengkan kepalamu tanya zeng jie jie Ciu Liu Siang tersenyum sekilas dan menjawab Artinya adalah Dulu aku belum pernah bertemu mereka Kelak tidak mau bertemu mereka lagi Zeng jie jie menunjukkan ekspresi wajah terkejut Dan bertanya kau tidak kenal Mereka tidak kenal Sebetulnya ia ingin mengucapkan kata-kata sejenis Sialan Persetan Tapi akitirnya ditahan kuat-kuat Zeng jie jie mendelikan mata Dan bertanya kepada kedua orang itu Jika begitu kalian datang untuk apa? Masa datang untuk mencari ku si kakek menatap dia Akhirnya menggelengkan kepalanya pelan-pelan dan menjawab Bukan, aku datang bukan untuk mencarimu Kemudian ia memutar badannya pelan-pelan Dan berjalan pergi dengan pelan-pelan Ketika si nenek mau menyusul pergi Zeng jie jie tiba-tiba berkata Tunggu, kakek dan nenek itu segera berhenti Zeng jie jie berkata Siapakah yang telah menabur begitu banyak garam di sirip ikanku? Pasti asennya minta ampun Cepat ganti rugi untuk ku si kakek tidak berkata apa-apa Tapi si nenek mengambil keluar lagi dua tak luang perak dari dalam dompetnya Meletakkannya di meja Menggandeng tangan si kakek Dan berjalan keluar pelan-pelan Hanya sekejap mati saja Mereka telah lenyap dalam arus orang di luar pintu rumah makan Persis seperti tidak pernah muncul saja Zeng jie jie tertawa dan berkata dengan nyaring Minta lagi sepiring sirip ikan angsio Minta sirip rusuk yang terbaik ya Aku sudah hampir gila karena kelaparan Dilihat dari manapun Tak akan terlihat bahwa Zeng jie jie mirip Seperti orang yang sudah hampir gila karena kelaparan Bukan saja ia tertawa dengan gembira sekali Bahkan wajahnya pun berseri-seri Persis seperti buah segar yang baru dikupas kulitnya Ini mungkin karena ia telah mengganti pakaiannya titik pakaian yang halus dan lembut Dan berwarna putih salju Ciu Liu Xia yang menatap dia Dan menatap pakaian putihnya Lagaknya persis orang yang belum pernah melihat seorang gadis yang berpakaian putih Zeng jie jie bertanya seraya tersenyum manis lagi Kau tidak menyangkakan bahwa aku pergi untuk berganti pakaian mulut Ciu Liu Xia yang bergumam Namun siapapun tidak mengerti apa yang digumamkannya Zeng jie jie tersenyum manis terus Dan bertanya lagi dengan suara lembut Sebuah pepatah berbunyi Wanita berias untuk yang menyukai dirinya Kau pahamkan Ciu Liu Xia yang mengelus elus hidung sendiri Zeng jie jie bertanya lagi Pakaian ini bagus tidak? Kau suka Ciu Liu Xia yang tiba-tiba berkata Aku sungguh-sungguh sukanya minta ampun Zeng jie jie membelalakan mata Nampaknya terkejut Lalu berkata Kau lagi marah Marah kepada siapa Ciu Liu Xia yang mulai cari cangkir Mau minum arak Zeng jie jie tiba-tiba tersenyum manis lagi Dan berkata Oh aku ngerti Kau pasti mengira aku kabur lagi Takut aku tidak kembali Maka kau jadi ngambekkan Tetapi sekarang aku kan sudah kembali Buat apa ngambek lagi HMMM Zeng jie jie berkata Seraya menundukan kepala Jika kau sungguh tidak menyukai pakaian ku ini Aku akan menanggalkannya Menanggalkannya dengan segera Ciu Liu Xia yang tiba-tiba meletakkan cangkir araknya Kemudian memeluk gadis itu dan mengangkatnya Zeng jie jie terkejut bercampur girang Dan berkata Kau, kau sudah gila ya? Cepat turunkan aku Masa kau tidak takut dilihat Dan ditertaui banyak orang Ciu Liu Xia yang sama sekali tidak menggubris Menggendong dia dan berjalan keluar Zeng jie jie berkata Seraya tertawa cekik ikan Sirip ikanku Sirip ikanku telah tiba nih Sirip ikan memang sedang diantar kemari Pelayan yang mengantar sirip ikan itu Ketika melihat macamnya mereka ini Matanya mendelik Mulutnya terngana Bahkan dagunya sepertinya mau lepas Tentu saja dagunya tidak bisa lepas Tetapi piring yang berisi sirip ikan itu Benar-benar lepas dari tangannya Peraang Pining itu terjatuh dan pecah berketing-keting Zeng jie jie menghela nafas Menutup matis raya bergumam Tampaknya hari ini aku telah ditakdirkan Tidak bisa menyantap sirip ikan Ya ia memutar-mutar biji matanya Lalu berkata seraya tersenyum Meskipun tidak berhasil menyantap sirip ikan Tapi untung ada sebuah telinga babi yang sudah tersedia Yang dapat dimakan sebagai makanan ringan Lah menggigit dengan ringan Ringan sekali Ciu Liu Xia yang sering mengelus elus sidung Tapi jarang mengelus elus telinga Pada kenyataannya Kecuali barusan telinganya digigit Ia talca akan mengelus elus telinganya Sekarang ia sedang mengelus elus telinganya Di telinganya ada dua tangan Yang satu tentu saja adalah Tangan Zeng jie jie Ia pun mengelus elus telinga Ciu Liu Xia yang dengan ringan Dan bertanya dengan suara lembut Tadi gigitanku membuatkah sakit tidak tidak sakit Tapi ditambah dua kata lagi Tambah dua kata tidak sakit Baru aneh Zeng jie jie Tertawa nyaring Sambil tertawa manja Tubuhnya menekan tubuh Ciu Liu Xia yang Dan meniup-niup di telinga Ciu Liu Xia yang Pada mulanya Ciu Liu Xia yang pura-pura masih bisa bertahan Tapi akhirnya tidak tahan lagi Dan tertawa terbahak-bahak Sampai-sampai seluruh tubuhnya Mengkerat dan melengkung Sehingga nyaris terguling dan terjatuh dari bangku Nafas Seng jie jie tersengal-sengal Lalu berkata seraya tertawa cekikikan Jika kau berani sengaja membuatku marah Maka aku benar-benar akan memotong-motong telingamu jadi abon babi Setelah ditaburi sedikit merica dan minyak wijen Aku akan menyantapnya Ciu Liu Xia Tertawa keras saya pegang perut Tiba-tiba menjulurkan tangan dan menarik Seng jie jie turun dari bangku Keduanya bergulingan bersama di tanah Dan tertawa cekikikan bersama Tetapi tiba-tiba Keduanya sama-sama tidak tertawa lagi Itu dikarenakan mulut mereka telah tersumpah Tetapi suasana di dalam kamar itu lama sekali tidak tenang Dan ketika suasananya betul-betul tenang Tubuh mereka telah kembali ke bangku itu Angin musim panas sepoi-sepoi meniupi pintu dan jendela kamar itu Cahaya bintang melewati kertas jendela Dan menyinari pinggang Seng jie jie yang bagaikan terbuat dari giyok pintu itu Di pinggang ini kenapa bisa ada butiran-butiran keringat yang bening bagaikan mutiara Entah sudah berapa lama waktu berlalu Zeng jie jie menghela nafas panjang dengan ringan dan berkata Jikalau aku beritahukanmu Bahwa kau adalah pria pertama ku sekaligus pria terakhir ku Kau percaya tidak aku percaya Jika begitu kenapa tadi kau masih mencurigaiku Dan mengira aku tak akan kembali lagi Aku tidak mencurigaimu Tapi itu kata mereka Mereka yaitu pasangan suami istri yang mengerikan bagaikan titisan setan hidup itu Mengapa kau mau percaya omongan kosong Mereka Chuliuks yang menjawab setelah menghela nafas Aku tidak percaya omongan mereka Cuma sedikit tegang Kenapa tegang sekalipun aku tahu pasti kau akan kembali Tapi masih juga takut kau tidak kembali Karena tiba-tiba ia memeluk lagi Zeng jie jie rat-rat dan berkata pelan-pelan Karena jika kau benar-benar tidak kembali lagi Aku betul-betul tidak tahu mesti kemana untuk mencari Zeng jie 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 menatapnya dengan tatapan yang lemah lembut bagaikan aliran air di musim semi Lalu bertanya Benarkah kau menganggapku begitu penting benar? Benar-benar Zeng jie jie tiba-tiba membenamkan kepala di dalam pelukan Chuliuks yang menggigiti dan memaki-maki dia Kau si tolong Kau si pandir Kebodohanmu sudah tidak tertolong lagi Masa tidak dapat merasakan betapa baiknya aku kepadamu Sekarang sekalipun kau Mengusirku dengan pentung Juga tak akan berhasil kata-kata makiannya berat Tapi gigitannya ringan sekali Ia tertawa-tawa dan memaki-maki Sehingga tak jelas ini cinta atau benci Tertawa atau menangis Hati Chuliuks yang telah mencair Dan berubah jadi air yang mengalir Berubah jadi asap yang ringan Berubah jadi angin musim semi Kemudian Zeng jie jie berkata pelan Sebenarnya yang takut mestinya adalah aku Bukan kau Kau takut apa takut kau berubah hati Takut kau menyesal Zeng jie jie tiba-tiba berdiri dan berkata seraya menggigit bibir sendiri Aku tahu kau bukan saja punya banyak wanita Juga punya banyak sahabat Mereka semuanya merupakan orang-orang yang tak bisa kau tinggalkan begitu saja kan Walaupun sekarang kau pergi denganku Suatu saat pasti akan menyesal Chuliuks yang tidak berkata apa-apa lagi Hanya memandangnya dengan termangu-mangu Yang dipandang bukan matanya yang indah Juga bukan hidung dan mulutnya yang menawan itu Bagian tubuh manakah yang ia pandang Wajah Zeng jie jie tiba-tiba memerah Tubuhnya mengkeret lagi Lalu berkata seraya mendorong tubuh dia dengan kuat Kau keluarlah Aku mau Aku mau Chuliuks yang bertanya seraya mendelikan mata Kau mau apa Zeng jie jie menjawab dengan air muka kian memerah Kau setan nakal ini Jelas-jelas kau tahu kan Cepat-cepatlah pergi dengan membawa serta metu keranjangmu itu Malam selarut ini Kau mau menyuruhku pergi kemana bola metu Zeng jie jie berputar-putar sejenak Lalu berkata seraya tersenyum manis Tolong belikan sirip ikan untukku Sekarang aku betul-betul nyaris gila karena kelaparan Chuliuks yang berkata seraya tersenyum masam Malam selarut ini Kau suruh aku pergi kemana untuk beli sirip ikan Zeng jie jie sengaja mencemberutkan wajah dan berkata Aku tidak peduli Asal kau berani pulang tanpa membawa sirip ikan Hati-hatilah telingamu akan berubah jadi abon telinga campur minyak wijen ini adalah perkataan terakhirnya yang didengar Chuliuks yang Ia selamanya tak pernah menduga setelah mendengar perkataan ini Harus berapa lama lagi baru bisa mendengar suaranya lagi Terima kasih telah menonton!